Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'du Pemirsa yang terahmati Allah SWT Apa kabar anda di hari ini semoga semuanya sehat walafiat Ya dalam keadaan lindungan Allah SWT Dan ibadahnya masih tetap lancar dan bisa ditingkatkan lagi Amin amin ya rabbal alamin Hari ini di kesempatan kali ini kita kembali di acara kisah teladan Seperti biasa kita menceritakan kisah-kisah keteladanan orang-orang terdahulu Dan hari ini kita kembali menceritakan sosok sahabat yang mulia Yaitu Ar-Rabi bin Ziyad al-Harisi Di episode yang lalu kita sudah menceritakan bagaimana kepahlawanan strategi perang Yang telah disampaikan oleh Ar-Rabi bin Ziyad al-Harisi Bagaimana dia bisa melihat, mengidentifikasi kelemahan-kelemahan kaum muslimin Kekurangan-kelemahan kaum muslimin sehingga bisa mendongkrak kekuatan kaum muslimin Dan bisa menaklukkan dari sebuah daerah Bagaimana kita bisa melihat bagaimana potret kehidupan dari Ar-Rabi bin Ziyad al-Harisi Yang telah menyaksikan bagaimana saudara kandungnya Al-Muhajir bin Ziyad al-Harisi gugur di medan perang sebagai seorang syahid Ditambah lagi dia telah mengetahui bagaimana kelemahan kaum muslimin ketika itu Hingga akhirnya dia bisa mendongkrak semangat kaum muslimin Kekuatan kaum muslimin Sehingga dia bisa menaklukkan sebuah daerah yang daerah tersebut Atau wilayah dari Manadir di bumi Al-Ahwas Bersama sang panglima perang yaitu Abu Musa Al-As'ari Dan kita tahu bagaimana akhirnya Abu Musa Al-As'ari Yang memerintahkan Ar-Rabi bin Ziyad al-Harisi Membawa beberapa pasukan untuk menaklukkan daerah As-Sus Dan akhirnya dari situlah pasukan kaum muslimin Bergerak sebuah puting beliung yang menaklukkan orang-orang di daerah tersebut Hingga akhirnya memporak-porandakan dan kaum muslimin mendapatkan sebuah kemenangan yang sangat-sangat luar biasa Mendapatkan gonimah yang melimpah Sekaligus juga hal tersebut menaikkan nama seorang Ar-Rabi bin Ziyad al-Harisi Ar-Rabi bin Ziyad al-Harisi mendadak terkenal di medan perang tersebut Namanya bersinar, orang-orang mengenal bagaimana pergerakan dan kehebatan strategi perang Dari Ar-Rabi bin Ziyad al-Harisi Pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan lanjutkan kembali kisah dari perjuangan hidup Penaklukan kota-kota dari seorang pahlawan kita Yaitu Ar-Rabi bin Ziyad al-Harisi Nah Pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Manakala kaum muslimin berniat untuk membuka, untuk memperluas daerah kekuasaan kaum muslimin ketika itu Maka sasaran selanjutnya adalah sebuah daerah di daerah Sijistan Nah akhirnya mereka kaum muslimin mempercayakan kepemimpinan bala tentara yang akan diutus ke daerah Sijistan tersebut kepada seorang pahlawan kita Yaitu Ar-Rabi bin Ziyad al-Harisi Akhirnya Ar-Rabi bin Ziyad al-Harisi itu yang berbadan besar Jenggot, wajahnya serem Dijadikan seorang panglima perang Untuk membawa pasukan kaum muslimin di daerah Sijistan Untuk menaklukkan Sijistan Nah Pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Nah akhirnya Ar-Rabi bin Ziyad berangkat dengan pasukan Yang berperang di jalan Allah menuju ke kota Sijistan Melewati sebuah padang pasir yang sangat luas nih Pemirsa Wah ini kalau bisa dibilang nih Ini kalau ada hewan buas itu dibuang untuk menyeberangi padang pasir tersebut itu gak kuat Sangat jauhnya itu Nah itu jaraknya itu kurang lebih itu 75 farsak Nah makanya dibilang itu jarak itu udah melewati batas hewan buas gitu Jadi situ udah gak ada lagi hewan-hewan buas lagi Kalau muslimin itu ya jalan aja gitu Untuk melewati rintangan pertama Yaitu padang pasir yang luas Sejauh 75 farsak Nah begitulah kaum muslimin Yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana tentara kaum muslimin Ia berjuang untuk menuju ke tempat baru Yaitu untuk menaklukkan daerah yang terkenal disebut dengan Sijistan Nah pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kota pertama yang ditemui kaum muslimin Setelah melewati padang pasir yang sangat luas Adalah daerah yang bernama Rustak Zolik Rustak Zolik Nah Rustak Zolik ini adalah nama sebuah kota besar Di pinggiran kota Sijistan Dan itu adalah mereka memiliki sebuah benteng yang kuat Benteng yang tinggi Dan kokoh Dan inilah yang akan rintangan pertama Yang akan ditaklukkan oleh pasukan Yang dipimpin oleh sahabat yang mulia Yaitu Ar-Rabi bin Ziyad Al-Harisi Nah pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rabi bin Ziyad Al-Harisi ini gak sembronoh Dia tidak mengambil keputusan Udah lah hancurkan aja Gak kayak gitu pemirsa Dia modelnya orangnya harus pasang strategi Dia harus melihat bagaimana kondisi disana Makanya pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum pasukan kaum muslimin sampai di lokasi Ar-Rabi bin Ziyad Al-Harisi itu mengutus beberapa orang Untuk menjadi mata-mata Akhirnya beberapa orang tersebut pun masuk ke daerah Rustak Zolik tadi Jadi mereka lihat bagaimana kondisi masyarakat tersebut Kesibukan apa yang mereka lakukan Ternyata pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ternyata masyarakat dari daerah Rustak Zolik Mereka tuh lagi sibuk menyiapkan lebaran Nah jadi mereka tuh sibuk Mereka sibuk untuk mempersiapkan lebaran Jadi mereka yaudah gitu aja Gak memikirkan di luar ada tentara besar itu ya bodo amat Hingga akhirnya ketika pas di malam hari Mereka pun lagi bersenang-senang Untuk menyambut lebaran mereka Disitulah kaum muslimin menyerang Tentara Rustak Zolik Dan akhirnya Mereka gak bisa berbuat apa-apa Karena mereka gak punya persiapan untuk Melawan kaum muslimin ketika itu Akhirnya pedang-pedang kaum muslimin tuh berada di leher-leher mereka Ayo Waniki tak korok lehermu Yaudah gak bisa ngomong apa-apa Akhirnya kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tentara kaum muslimin pun bisa Menaklukkan dengan muda Rustak Zolik Nah Kemudian apa saja kah yang didapatkan oleh kaum muslimin Ketika menaklukkan Sebuah daerah yang bernama Rustak Zolik Yaitu daerah pinggiran Kota besar Di pinggiran Sijistan Insya Allah kita akan ceritakan kembali setelah jeda yang mau lewat berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pemirsa kita kembali lagi di acara kisah teladan Dan kita masih menceritakan sosok sahabat yang mulia Ar-Rabi bin Ziyad Al-Harisi Tadi udah kita kabarkan Kita ceritakan bahwasannya Ar-Rabi bin Ziyad Al-Harisi Dapat menaklukkan sebuah kota pertama Yaitu Rustak Zolik Kota pertama dari benteng pertahanan Sijistan Nah pemirsa yang dirahmati Allah SWT Dan disitu Tentara Ar-Rabi Itu dapat menawan Kurang lebih itu 20 ribu orang dari mereka Di dalamnya termasuk gubernur wilayah itu Karena Sijistan itu sebuah negara besar di zamannya Jadi untuk pertama itu kota Rustak Zolik Sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin Dan bisa menawan orang yang sangat banyak Tentara yang banyak Sekitar 20 ribu orang Ditawan kaum muslimin Beserta sebuah gubernurnya pun ikut ditawan Masya Allah Nah gubernur ini Masya Allah nih pemirsa Antara tawanan terdapat Seorang Buddha Yaitu hamba sahaya Milik gubernur Milik gubernur Komuslimin pun Mengintrugasi hamba sahaya tersebut nih pemirsa Karena hamba sahaya ini luar biasanya Satu hamba sahaya itu Membawa sekitar 300 ribu Uang apa itu Emas gitu 300 ribu Jadi banyak gitu Jadi diintrugasi Ini dari mana kau dapet nih Kau kan seorang Buddha Kau punya uang segini Oh ini punya Tuhan ku nih Punya gubernur katanya Dari mana kau bisa dapet gini Ini dari satu desa Kekuasaan kami Satu desa bisa menghasilkan uang segini Iya Kata Kata Apa tadi Budaknya tadi ya Budak gubernur tadi Kemudian Robi pun Wah Ini nih Ini Ternyata nih kotanya ini Kota yang Apa nih Bungirsa nih Kota kaya Negara kaya nih Ini kesempatan nih Bagaimana kamu bisa mendapatkan uang sebanyak ini Ini hanya dengan satu desa Oh ini kami bisa mendapatkan ya Ya dengan kapak-kapak kami Sabit-sabit kami Dan keringat-keringat kami Artinya mereka bekerja Di satu desa aja Sudah menghasilkan segitu banyaknya harta Nah Manakala Perang sudah berakhir nih Pemirsa Nah gubernur itu Ya Gubernur mereka itu datang menghadap Ar-Robi bin Zid Al-Harisi Ya Untuk menebus dirinya gitu Karena dia kan jadi tawanan nih ceritanya Pemirsa Ketika dia menghadap Ar-Robi bin Zid Al-Harisi Ar-Robi itu kan tau lah Badannya besar Wow Kemudian Tinggi Jangkung Betul kan Wah Udah gitu Kulitnya legam Wow Badannya gembal Serem lah pokoknya Nah jadi pemirsa yang terhamati Allah SWT Akhirnya Dia menghadap Ke Ar-Robi bin Zid Itu dengan gemetar Ketakutan gitu Bagaimana caranya aku bisa menebus diriku Wahai Ar-Robi bin Zid katanya Oh Aku akan Melepaskan dirimu Tapi dengan satu syarat Kau harus Menebus dirimu dengan harta yang cukup besar Oh Berapapun Hartanya itu Oh Akan Aku Anakku bayar katanya Kemudian Ar-Robi bin Zid pun Mengambil tombak Tancap kan Tancap Ini tombaknya berdiri nih Bila kau jatuh Nah pokoknya itulah Tombaknya berdiri Hah Hah Nah gitu Ini tombak nih Kau siram dengan Eee 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 Wah Kalau cuma hanya itu Baik Akhirnya tuh gubernur dateng Yang bawa Peti Disiram Tombaknya itu Sampai Kayak gunung gitu Tep Wah Gimana Ar-Robi bin Zid Udah Eee Kututupin Tombakmu ini sama Harta Silahkan Aku lepas kalian Wih Jadi gonimanya banyak nih Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Yang didapatkan Ar-Robi bin Ziyad Al-Harisi Nah Jadi Eee Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Eee Ar-Robi bin Ziyad Al-Harisi pun terus Menggempur Pasukan-pasukan Eee Orang-orang Kafir ya Orang-orang Sijistan Yang ingin mempertahankan Daerahnya Tapi gak sanggup mereka Menghalau Ya Kekuatan dari pasukan Komusulimin Hingga akhirnya Di antara pasukan-pasukan mereka pun Di antara kota-kota yang dilewati Daerah-daerah Desa-desa yang dilewati Mereka pun Pasrah Dan menyambut Kedatangan Ar-Robi bin Ziyad Al-Harisi Bersama Bahara tentaranya Untuk apa Mereka pasrah Dan mereka meminta perlindungan Dari Ar-Robi bin Ziyad Al-Harisi Kami gak ngelawan Kami gak ngelawan Kami ngikuti kalian Gitu lah Nah Yang penting kami selamatkan Oh Silahkan lewat Lewat aja Karena tujuan Utama Komusulimin ketika itu Pemirsa yang diramati Allah SWT Adalah Untuk menaklukkan Langsung ke ibu kota Karena ibu kota ini Kalau ibu kota udah jatuh Pemirsa Maka udah selesai Gitu Makanya Kota-kota kecil Ya kampung-kampung Yang dilewati oleh Ar-Robi bin Ziyad Al-Harisi Bersama badat tentaranya Itu mereka udah nyerah aja Daripada mereka mati Konyol Daripada mereka Mati gak dapet apa-apa Udah nyerah aja dah Apa yang diminta Ama Ar-Robi bin Ziyad Al-Harisi Udah dikasihkan aja Atau mereka pun sebenarnya Menaklukkan itu Bukan untuk apa-apa Untuk memperluas Kekuasaan Islam Untuk supaya Komusulimin bisa berdakwah Disitu Banyak orang Islam Yang Orang-orang kafir Yang mau masuk Islam Udah selesai Makanya Pemirsa yang diramati Allah SWT Mereka ya udah Nyerah aja Hingga akhirnya pun Pemirsa yang diramati Allah SWT Balat tentara Arobi bin Ziyad Al-Harisi pun Sampai ke Benteng terakhir Yaitu di ibu kota Sijistan Nama kotanya itu Kota Zarang Kota Zarang Ternyata Orang-orang di ibu kota Zarang itu Sudah mempersiapkan Untuk menyambut Balat tentara Komusulimin Mereka pun Mencari sekutu Bantu kami untuk berperang Lawan orang-orang Islam Yuk bantu Bantu Mencari sekutu Sehingga mereka siap Menyambut Tentara Komusulimin Walaupun Mereka dengan Mencari sekutu itu Mengeluarkan biaya Yang cukup mahal Untuk bayar-bayar sekutu mereka Nah Kira-kira apa Yang bakalan terjadi Setelah itu Insya Allah kita akan Ceritakan lagi Setelah jeda Yang mau lewat Berikut ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pemirsa kita kembali lagi Di acara kisah teladan Dan kita masih menceritakan Sosok sahabat yang mulia Yaitu Ar-Rabi bin Ziyad Al-Harisi Tadi sudah kita ceritakan Bagaimana Akhirnya Pasukan Ar-Rabi bin Ziyad Al-Harisi Itu ingin menaklukkan Si Jistan Dan telah sampai Di jantung Ibu kota Ibu kota Zarangs Dan disitu sudah disambut oleh Sang pemimpin mereka Yaitu yang bernama Barwiz Barwiz ini ternyata sudah Bersekutu dengan Beberapa tentara Untuk siap menyambut Tentara kaum muslimin Dan pemirsa yang remati Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya Terjadilah Perperangan yang dahsyat Pecah disitu Bertemunya dua pasukan Baik itu dari pasukan kaum muslimin Melawan pasukan Dari orang-orang Si Jistan Yang tinggal Di terakhirlah Karena sudah berada Di jantung Ibu kota Wah Ibu kota Zarangs Pak Bertempurlah disitu Dengan sengit Ya Dan Pemirsa yang remati Allah subhanahu wa ta'ala Sudah kita ceritakan bahwasannya Kaum muslimin itu Kalau perang itu motivasinya dua Ya kalau hidup Mulia terus berperang Atau mati Dalam keadaan syahid Karena Dan Nomor satunya adalah Gimana caranya Bisa mendapatkan Pak Allah syahid Mati syahid Nah itu Nah akhirnya Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya Kaum muslimin pun Terus Menerjang Ya Menggencet Orang-orang kapir ketika itu Hingga akhirnya Kayaknya Benih-benih kemenangan ini Udah mulai nampak nih Kayaknya kaum muslimin bakalan menang Walaupun Sebenarnya Orang-orang si Jistan itu masih Melawan Masih Tentaranya masih cukup Banyak nih Tapi Barwis ini melihat Ini udah gak betul nih Kalau diteruskan ini Korban dari kami Terus berjatuhkan Hingga akhirnya dia pun Ya Apa ya Mengirim seorang utusan Ke Robi bin Zed Al-Harisi Untuk kesepakatan Supaya gak ada lagi Jatuh korban Dia mengirim Dia mengirim Apa namanya Utusannya Bahwasannya Pemimpin ini Ya Pemimpin pasukan musuh Buhana wa ta'ala Untuk menyambut kedatangan Si Barwis Yaitu Pemimpin pasukan Orang-orang si Jistan Nah Robi bin Zed memerintahkan Kepada Seluruh kaum muslimin Untuk meletakkan Ya mayat-mayat Mereka Mereka mayat-mayat Orang-orang si Jistan itu Di sepanjang jalan Sampai Bertumpuk Di hadapan Robi bin Zed Al-Harisi Wah gitu Jadi Begitu Barwis ini Datang Pemandangan Yang pertama kali Dilihatnya Adalah Mayat-mayat Dari tentara mereka Ya Allah Waduh Wajang ini kepala Tugel Waduh Wajang Waduh-waduh Yang keluar semua Serem gitu Udah itu aja Itu udah mulai gemeter Begitu Sampai Menghadap Ya Robi bin Zed Al-Harisi Itu lebih gemeter lagi Gimana gak gemeter Robi bin Zed Al-Harisi itu Memiliki perawakan Yang serem Waduh-waduh Waduhnya Apa Tinggi Kemudian Berotot Besar Wah Udah tinggi Besar Berotot Kemudian Kulitnya itu hitam Hitam gempal Gak hitam Gosong lah Apa namanya Coklat-coklat gitu lah Coklat-coklatnya Orang laki lah Keren-kerennya gitu lah Jadi tambah gemeter lagi Si Barwis Jadi dia menawar Akhirnya pun Itu aja udah kalah mental Dia nih pemirsa Melihat Pemingin kaum muslimin Udah serem gitu kan Kemudian dia pun Memberikan Penawaran Barwis bicara Kepada Robi Dengan Agak terbata-bata Karena ketakutan Gementer Gitu deh Dia pun Mengajukan perjanjian damai Meski dengan syarat Yang harus Dia harus menyerahkan Seribu orang hamba sahaya Dan masing-masing Dari hamba sahaya tersebut Membawa gelas emas Gitu Tawaran dari Barwis Kepada kaum muslimin Ar-Rabi bin Ziyad Al-Harisi pun Menerima tawaran tersebut Pemirsa yang Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Nah Makanya di hari berikutnya Kaum muslimin pun Masuk ke kota Zarangs Sambil Bertakbir Bertahlil Mengikrarkan Mengumumkan Kemenangan kaum muslimin Ketika itu Nah Dan peperangan pun Telah usai Pemirsa yang rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rabi bin Ziyad pun Terus menjadi Pedang tajam Di tangan kaum muslimin Yang dengannya Mereka mengalahkan Musuh-musuh Allah Dia pun menaklukkan Kota demi kota Dan Tugas-tugas Kenegaraan pun Akhirnya Karena makin Kota itu makin besar Kekuasaan kaum muslimin Makin besar Dia pun Ditugaskan Ya Untuk menjadi Pemimpin di kota tersebut Sebenarnya nih Pemirsa yang rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rabi bin Ziyad itu Gak mau Tapi gimana Dipaksa Kau jadi pemimpinan disana Aku gak mau Tapi dipaksa Harus mau Ya samina wa ta'ala Gimana lagi Walaupun gak mau Gitu Ditambah lagi tuh kan Ketika itu Pemirsa yang rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Kholifah itu Sudah berganti Beberapa kali Ya Sampai akhirnya sekarang Kholifah itu Berada di Demaskus Yaitu dipimpin Oleh Mu'awiyah bin Abi Sofi Nah Manakala Ar-Rabi bin Ziyad Sudah menjadi Pemimpin di sebuah daerah tersebut Ada seorang Gubernurnya Mu'awiyah bin Abi Sofi'an Ya Itu yang bernama Ziyad bin Abihi Ziyad bin Abihi Itu Salah satu gubernur besar Di Bani Umayyah Menulis sebuah surat Kepada Ar-Rabi bin Ziyad Al-Risi Ya Isi suratnya gini Sesungguhnya Amirul Muminin Mu'awiyah bin Abi Sofi'an Memerintahkanmu Atas nama Amirul Muminin Ini gak jelas lagi Ini si Ziyad bin Abihi Akhirnya kemudian Ar-Rabi pun mengumumkan kepada pasukannya Woy pasukanku Ya Berangkatlah Untuk menerima bagian Dari harta rampasan perang kalian Kemudian Ar-Rabi mengirimkan Seperlimanya aja Ke Demaskus Ya Yaitu Markas Khalifah Nah Maka Setelah itu Pemirsa yang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Tepat di hari Jumat Manakala Ar-Rabi bin Ziyad Menjadi khotib Ketika itu Dia menggunakan Pakaian putih Kemudian Dia Berkata kepada Hadirin yang Datang tersebut Woi hadirin Aminilah Aminkan Doaku ini Kemudian Kemudian Ar-Rabi bin Ziyad Al-Harisi pun Memanjatkan Sebuah doa Ya Allah Jika engkau Menghendaki kebaikan Bagiku Maka panggillah aku Dengan segera Dan jangan lagi Ditunda Kemudian Para hadirin yang datang Tersebut Mengaminkan doa Dari Ar-Rabi bin Ziyad Al-Harisi Dan ternyata Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun Mengijabah doa tersebut Sebelum Matahari tenggelam Di hari Jumat tersebut Ar-Rabi bin Ziyad Al-Harisi pun Dipanggil oleh Allah Dia meninggal dunia Pemirsa yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Sampai disinilah Perjumpaan kita Cerita Kisah Dari Perjuangan hidup Ar-Rabi bin Ziyad Al-Harisi Dan semoga Bermanfaat Semoga kita bisa Mendapatkan keteladanan Dari kisah tersebut Kami tutup Dengan doa Kapratum Majelis Subhanakallah Mabihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton